bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia bagaimana kabar kita pagi ini pernahkah kita melihat seorang anak di pagi hari bangun tidur yang dia cari, yang dia kejar yang dia ingat adalah orang tuanya karena semua kebutuhannya itu ada di tangan orang tuanya pernahkah kita lihat seorang pegawai seorang karyawan, dia sibuk mau bekerja melaksanakan tugas-tugasnya yang dia ingat, yang dia tuju yang dia kejar adalah pimpinannya atasannya, bosnya seharusnya begitu pula dengan kita ketika kita mengawali hari ini kita ingat bahwa kita adalah bagian dari alam semesta ini maka keyakinan kita pun harus lurus harus mantap bahwa alam semesta ini ada yang menguasai ada yang mengatur ada yang mengendalikan siapa? dialah Rabbul Alamin dialah Allah subhanahu wa ta'ala Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma Rabbnya yang mengatur langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin Rabb kita dan juga Rabb orang-orang sebelum kita terdahulu Rabbul Masyriqi wal Maghrib Rabb yang mengatur mulai dari Al-Masyriq Timur hingga Barat ketika kita meyakini hal ini maka akan hadir dalam hati kita ketenangan kenapa? karena Rabb kita tidak akan menyianyikan kita lihatlah seorang bapak kepala keluarga dia akan bertahu jawab terhadap keluarganya dia tidak akan membiarkan menyianyikan anggota keluarganya jika kepala keluarga saja melakukan hal itu tentu Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamithlihi syai'un kesempurnaannya itu seharusnya harus kita yakini melebihi daripada bos kita melebihi daripada orang tua kita ini yang harus kita sempurnakan Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatur memberikan nikmat kepada satu makhluk satu nikmat saja di alam semesta ini itu saja sudah tidak bisa kita hitung nikmatnya bagaimana jika seandainya dalam satu makhluk Allah memberikan nikmat yang tidak terhitung bagaimana dengan nikmat-nikmat alam semesta ini dialah Rabbul Alamin yang kalau kita membuka Al-Quran kita diingatkan akan hal ini kalau kita membaca surat dalam sholat kita mengawalnya dengan ayat ini karena begitu penting pengakuan kita akan Rabbul Biya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap alam ini siapa yang dianugerahkan untuk memuji Allah sebenar-benar pujian merendahkan dirinya mengagumkan Allah subhanahu wa ta'ala maka sesungguhnya itu jauh lebih besar daripada nikmat yang kita terima dari sahabat Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah s.a.w. mengatakan kalau seandainya Allah memberikan kesenangan dunia beserta isinya kepada seseorang di antara umatku lalu dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala maka sesungguhnya ujiannya itu jauh lebih baik daripada nikmat-nikmatnya Ya Allah inilah yang kita butuhkan yang kita ulang-ulang terus setiap harinya ketika kita sholat ketika kita akan membaca Al-Quran dan dalam zikir-zikir kita yang harus membasahi lisan kita menghiasi ucapan-ucapan kita semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati